Dari Cirebon, kita ke Bandung. Memanfaatkan limbah kayu, pemuda asal kota Bandung membuat kreasi unik yaitu cincin yang dibuat dari kayu. Dipasarkan melalui media sosial, karya uniknya tersebut sudah terjual hingga mancanegara. Jika biasanya cincin terbuat dari bahan logam, namun berbeda dengan cincin yang satu ini. Perbahan dasar limbah kayu, pemuda asal kota Bandung membuat cincin 2 dan 3 dimensi. Berbagai bentuk ditawarkan, mulai dari gambar binatang, logo, wajah, hingga tokoh superhero dengan label Holy Chopper. Di rumah produksinya, di Jalan Cijauh Rahilir, kota Bandung, potongan kayu bekas ini disulap menjadi cincin kayu berdiameter 13 hingga 24 mm. Tangan terampilnya mampu mengukir bentuk wajah yang telah digambar. Agar cincin bertekstur lembut dan nyaman saat digunakan, pengrajin menggunakan cairan impra atau pernis sebelum dikeringkan. Dua jenis kayu yaitu sonokeling dan kayu jati digunakan sebagai bahan cincin karena memiliki serat yang tidak mudah rapuh serta kuat dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Meski demikian, jenis kayu tersebut mulai langka. Kendalanya sih mungkin untuk kayu ini, kita pakai dua kayu, yang pertama ada kayu sonokeling sama kayu jati. Untuk kayu sonokeling agak sulit ditemukan juga gitu, cuman untuk harus pesan dulu kayak gitu. Dan untuk kayu jati itu agak sulitnya cari yang lebih tua karena semakin tua semakin kuat. Meski pemasarannya hanya dilakukan melalui media sosial, namun produk cincin kayunya ini banyak dipesan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, hingga pasar Asia seperti Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Kalau cincin ini unik dari kayu, biasanya kan cincin terbuat dari besi, ya ini baru gitu. Cincin ini terbuat dari kayu yang diukir secara langsung, dan ini asli sudah pastinya, hanya saya pilih ini, unik. Dalam sehari, Erlangga hanya menghasilkan 5 hingga 6 buah cincin. Cincin ini bisa dibuat sesuai pesanan dengan harga 100 hingga 200 ribu rupiah per buah. Adi Rianto melaporkan untuk NET.